Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teriring doa semoga kita semua dilindungi oleh Allah dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang Pektor dan Bitmap Jadi apa sih bedanya antara Pektor dan Bitmap Nah disini akan dijelaskan Dengan dijelaskan perbedaannya kita akan memahami Apa yang disebut dengan Pektor, apa yang disebut dengan Bitmap Yang pertama adalah Pektor adalah sebuah gambar Sebuah gambar yang tersusun oleh line Atau oleh garis atau bentuk shape Jadi kalau kita menggambar Di korel ya Kalau korel draw karena alirannya adalah Pektor Jadi kalau kita menggambar di korel draw Maka si gambar itu tersusun dari garis yang solid Yang tidak ada celahnya Jadi solid gambarnya Walaupun kita zoom beberapa kali Karena tersusun oleh garis Maka akan tetap gambarnya solid Akan tetap bagus tanpa pecah Nah beda dengan bitmap Bitmap adalah gambar yang tersusun oleh titik Makanya kalau bitmap biasanya ada ukurannya piksel Piksel artinya jumlah besaran atau jumlah banyak atau tidaknya titik Semakin pikselnya banyak Maka titik yang akan ada itu semakin banyak Artinya semakin banyak titik Maka gambar semakin bagus Biasanya hasil pemotretan foto ya Pemotretan foto itu beralirkan bitmap Biasanya aplikasinya adalah Photoshop dan yang lain-lain Ini bedanya Kalau vektor nanti semakin di zoom Dia tidak berpengaruh dengan kualitas gambar Beda dengan bitmap Secanggih apapun pikselnya Semakin canggih apapun kameranya Tetap ada titik kudar Atau titik Titik dimana gambarnya Terlihat semakin di zoom Semakin buram atau semakin kudar Kemudian ukuran size ya Ketika gambar berformat vektor disimpan Maka ukuran file tersebut relatif lebih kecil dibandingkan File gambar berformat bitmap Dalam ukuran yang sama Tidak bisa dibandingkan dengan ukuran yang berbeda Atau dengan jenis gambar yang berbeda Nah yang keempat Ini yang dijelaskan tadi ya Bahwa Perbedaannya nanti bisa ketara dengan Dimana kita nge-zoom Nge-zoom semakin di zoom Itu tetap Baik Atau semakin kudar Itu akan membedakan Apakah ini vektor atau bitmap Sekali lagi Vector semakin dia di zoom Dia tidak akan berpengaruh dengan kualitas gambarnya Sedangkan Bitmap Di zoom Dia akan berpengaruh dengan Terlihat pudar atau tidak gambarnya Biar lebih jelas Disini ada contoh yang bitmap Bitmap itu salah satu cirinya adalah gambar natural Atau Seperti aslinya Seperti tadi dijelaskan Hasil dari foto itu Hasilnya bitmap Disini ada gambar bunga Hasil foto Maka di zoom Nanti bunganya terlihat pudar Atau kelihat dari titik-titiknya tadi Karena Sekali lagi bitmap terdiri dari Dot Atau titik-titik ya Semakin banyak titik-titiknya Maka semakin Bagus kualitasnya Nah disini ada contoh faktor Kalau faktor Lihat yang disebelah kanannya Ini Di zoom sekalipun Dia tetap Rapi Jadi itu Nah disini juga ada Extension 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 Atau Kepanjangan dari file Ya Kalau jpeg PNG BMP Itu Bitmap Kalau SPG DWG CDR Itu Factor Ya Itu saja Yang bisa disampaikan Berkaitan dengan Factor dan bitmap Untuk apa kita mengetahui ini Ini Sangat penting Sekali ya Kalau kita misalkan Mau Menghasilkan Menghasilkan gambar Yang emang Kualitas Zoomnya Baik Maka kita Gambarnya Di koreal Yang berbasiskan Factor Misalkan kita Menggambar logo Sekecil apapun logo Kalau kita Gambarnya di koreal Di zoom Berapa kali juga Logo itu Tidak akan pecah Kalau kita Ngedit foto Serapi apapun Tapi kalau kita Di zoom Kalau beraliran Bitmap Maka Akan terlihat Pecah Itu saja ya Jadi Kita mengetahui Kalau kita Belajar di koreal Berarti Pail yang dihasilkan Adalah faktor Yang dimana Itu Gambarnya Tersusun dari garis Dimana kita Di zoom Sebesar apapun Kita di zoom Maka Gambar tetap Kualitasnya Baik Yang bisa disampaikan Terima kasih Mudah-mudahan Bisa dipahami Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih.